Seorang remaja SMA nekat membakar ijasa S1 mantan pacarnya. Sosok bernama Rebecca itu nekat melakukan hal tersebut lantaran kesal dengan tingkah sang mantan pacar. Pasalnya sang mantan diketahui tak mengembalikan helm miliknya. Tak terima dengan aksi gadis remaja itu, Brian si pemilik ijasa langsung meminta tanggung jawab. Usut punya usut terkuat penyebab awal remaja SMA itu melakukan aksi nekatnya. Dikutip dari Tribu News, Rebecca nekat membakar ijasa S1 mantan pacarnya lantaran kesal helm miliknya tak kunjung dikembalikan. Padahal ia kerap kali menagi helm tersebut agar dikembalikan dengan berbagai cara. Lewat akun Instagramnya, Rebecca bercerita sudah berkali-kali menagi helm itu pada sang mantan bahkan ia menghubungi adik dan orang tuanya. Namun Brian disebutkan selalu beralasan hingga tak kunjung mengembalikan helm tersebut. Di sisi lain, ijasa pria tersebut memang sempat dititipkan pada Rebecca. Rebecca lantas mengingatkan bahwa ijasa milik sang mantan masih ada di tangannya. Sehingga ia berharap agar Brian segera mengembalikan helm miliknya dan menukarnya dengan ijasa itu. Alih-alih segera mengambilnya, Brian malah menantang Rebecca seolah tak membutuhkan ijasa tersebut. Mendapati hal itu, Rebecca lantas membakar ijasa dan sejumlah dokumen penting lainnya. Tak terima mendapat jibiran dari warganet, Rebecca pun membebarkan hubungannya dengan Brian yang ia anggap sebagai hubungan toksik. Ia menyebut bahwa Brian tak terima jika hubungannya dan Rebecca berakhir. Brian juga disebut tak mau melihat Rebecca bahagia bersama pria lain. Alhasil, Brian menahan helm Rebecca agar mereka bisa kerap bertemu. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!